Halo saya istri resursa pande Tarkaf dan kali ini saya dengan masih dengan Talauhu Abdul Musafri pakai J ya bukan pakai ini udah jelas kan di musafri akhirnya nolos 2003 gabung Sleman Alhamdulillah itu ada Marcelo Braga ada MX-an ada siapa lagi ya yang strikernya ya waktu itu ya termasuk ada Fajar listian Fajar listian Toro adanya sedian tersebut ada Oh iya Seto Fajar yang pastikan Iksan sama beraget tak tergantikan ngang gitu saya ke Sleman sih besok mau ketemu Mas Eksan itu dia suka tennis juga soalnya nah itu kamu walaupun umur 22-23 tapi kan kamu anak bawah istilahnya kayak gitu di era itu gimana apa namanya di saat itu ya memang apa kalau dilihat persaingan ya mereka udah punya nama lah ya punya nama pengalamannya juga udah luar biasa gitu kan udah bertahun-tahun juga di PSS ya istilahnya kalau dibilang untuk pemain-pemain muda seperti saya sulit lah untuk bersaing nah cuman ya itu saya berangkat dari memang tekad saya karena masih ada terjun di sepak bola ya saya benar-benar fokus di sana setiap hari itu ya ibaratnya kerja keras untuk bisa pengen masuk di tim itu memang sangat luar biasa dari saya jadi memang latihan saya selain dengan tim memang tambah borsi ya sendiri itu jadi setiap hari itu kalau mau dibilang mungkin kalau yang menjaga stadion sekarang masih hidup mungkin bisa jadi saksi itu di Tridadi itu namanya Mbak Kirun itu itu saya kalau pagi ya subuh setelah sholat subuh itu saya udah jogging cross country itu bisa sekitar 10 kilo Oh itu sebelum latihan pagi sebelum latihan pagi jam 7 kan iya biasanya setengah 8 karena mes sama stadion kan dekat jalan aja itu setiap hari tuh saya seperti itu pulang dari jogging saya masuk ke stadion syuting bola semua pulang saya mandi sarapan saya latihan lagi sama tim nah sorry tak potong pertanyaannya adalah kan disuruh orangtua sekolah ya terus akhirnya main bola di kontrak berarti kan orangtua orangtua gimana waktu itu dikasih kabarnya gimana iya senang ya memang almarhum bapak saya itu ketika injak di pulau Jawa itu dia sempat mungkin dalam hati ya saya itu baru dikasih tahu ketika udah sakit-sakitan oke jadi ketika saya sudah meninggal 2008-2008 pas nikah iya pas nikah setahun setelahnya oke ya jadi pada saat itu dia sudah bilang maksudnya kalau memang anak ini punya bakat yang insya Allah mudah-mudahan dia bisa jadi pemain bola di Jawa Oh ya karena itu sempat terlontar dari dari mulut beliau sendiri ke saudara-saudara-saudaranya oke doa orangtua nggak bisa bohong ya doa orangtua ya ya apa akhirnya akhirnya dapet kontrak ya kontrak pertama inget nggak berapa ya kontrak bersama tuh saya kontrak langsung 2 tahun dengan apa 10 juta perbulan enggak itu kontrak 10 juta gajinya sebulan sejuta gaji sebulan sejuta dengan dengan apa pertimbangan ketika tahun kedua ada prestasi kemungkinan nilai kontrak sama gajinya dinaikin yang pasti kan udah nggak bayar kos ya Alhamdulillah saya bisa beli motor untuk keperluan kuliah saya bulat balik oh sebelumnya nggak punya motor nggak punya itu berarti kontrak pertama beli motor ya motor apa ya VGR waktu itu VGR iya masih ada masih Alhamdulillah di sekarang udah turun tangan ke adeknya bapak udah meninggal tapi dibawa ke kampung ya dibawa ke sana jadi kontrak pertama di PSSM hasilnya adalah VGR betul itu berarti cash dong iya karena saya bilang sama waktu itu manajernya Pak Bardi Mbah Bardi ya itu apa Mertuanya Mas Seto saya bilang kalau bisa nggak usah kasih uang cash lah kalau ada bisa belikan motor yang harganya dia kontrak oh berarti nggak pernah menerima duit cash tapi menerima motor ya betul iya betul luar biasa iya jadi perjalanannya seperti itu ya setelah saya disitu ya Alhamdulillah ya itu perjalanannya karena kerja keras kemauan Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk main tapi itu sempat dipanggil timnas atau junior U23 nggak sama sekali ya karena umur nggak keburu ya iya nggak keburu memang waktu itu ketika timnas itu kalau saya udah pindah di Walipapan iya 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 tapi 2 3 tahun kan di Sleman di Sleman 2 tahun 2 tahun 2004 sampai 2005 2005 ok 2005 itu tapi kan 2005 itu nggak minta nyaris juara kan iya nyaris juara entah apapun tapi nyaris juara gitu baru kejuaranya akhirnya Persibaya itu tapi tapi momen itu bonus sering dapat dong ya iya Alhamdulillah ya walaupun gimana ya walaupun nggak pakaian ini tetap dapat tapi sering cadangan iya iya tahun pertama sempat cadangan tapi nggak pernah main cuman tahun berikutnya saya kebanyakan mainnya oh tahun 2004 eh 2005 ya itu itu Marcelo Ubraga masih masih karena saya 2 tahun sama dia berarti mungkin Mas Iksen udah mulai ini ya mulai diganti ya iya artinya sering change lah ganti kalau tergantung performa aja sih itu Deka masih ada? ada itu enak banget ya wah main bola sama dia mah udah enak banget asing termasuk salah satu yang luar biasa sih masih kontak sekarang? iya di Facebook masih di Facebook ya masih oh jadi ada Marcelo Ubraga ada Dekado Santos gitu ada Anderson itu trio Brazilnya idolanya ini terus backnya Bagong ya? iya Bangong Ansori main kiri kiri kanannya si kanan M Soleh M Soleh M Soleh tengahnya itu belakangnya itu Maulul Aisyah sama si Anderson si Anderson kadang ke Khudi Khudi itu Anton di tengah ya? ya di tengahnya itu kadang diisi Mas Seto Seto ada siapa? Uniarto Budi Uniarto Budi oh iya 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 tim Sleman terbaik di era itu menurut saya bener saya nontonnya di Tridadi masih ingat banget nonton di Tridadi saya menjelang lulus kuliah juga 2003-2004 itu oke-oke karena Bapak Kos saya pengurus TNH kalau orang-orang Jogja mereka tahu TNH Sleman kenapa akhirnya pindah ke Balik Bapak dibawa Pak Daniel Pak? sebenarnya waktu itu pas kebetulan saya lulus kuliah sebenarnya saya masih ditawarkan perpanjangan kontrak di Sleman sama Pak Mulyono waktu itu Hendrikus bangun iya betul cuman mungkin pada saat itu nego kontraknya sebenarnya saya pengen bertahan terus terang aja saya pengen di Jogja cuman nego waktu itu kebetulan dia karena 2 tahun saya nggak pernah naik kontrak nggak pernah naik gaji saya minta 2 tahun itu sejuta susah iya betul yang lain padahal secara prestasi termasuk salah salah satu saya yang termasuk berprestasi lah yang waktu jaman kaya cuman karena memang waktu itu dia nggak ngasih nilai kontrak yang saya minta itu sebenarnya nggak besar juga Cuma karena ya itu mungkin belum rezeki ya Tiba-tiba saya dapat tawaran dari Persibah Balipapan Yang menawarkan saya ke sana Kebetulan senior Kahudi sama Sofian Morhan Oh iya Kahudi ke sana ya sama Sofian Morhan Saya ditawarkan Kalau mau gabung di Persibah Mungkin ada striker Akhirnya pengurus nelpon saya Pak itu Pak Sahrir Tahir? Iya manajer Pak Sahrir Lewat manajernya waktu itu Lalu manajernya Apa Wartawan senior juga Kal tim pos Itu telepon saya Nah kebetulan Nilai kontrak yang ditawarkan Dua kali lipat dari yang Tapi saya mau dilihat dulu Oh trial Ya dilihat sehari Karena kebetulan Pemainnya udah lengkap Tinggal butuh striker lokal aja Oke Waktu itu akhirnya saya datang Siapa striker asingnya? Asingnya waktu itu ada Sebestian Balbi Oh Sebestian Balbi Terus setengahnya Robi Gaspar ya? Ya benar ada Robi Gaspar Terus nanti keduanya waktu itu ada Kak Banas Oh Lurzu Kak Banas Oh Itu akhirnya saya ditawarkan ke sana Alhamdulillah cocok aja Dari situ saya terus pindah Kebetulan saya juga baru lulus kuliah S1 kan urusnya? Alhamdulillah S1 Berarti kepangkatnya apa nih? SOS SOS ya sama Saya juga SOS Tapi komunikasi Jadi Tapi di balik papan Mainnya bagus banget loh Iya Maksudnya Jadi pemain inti terus gitu Iya Dari semenjak saya datang disana Ya Alhamdulillah memang Apa Saya Kebetulan Main terus disana Berapa musim disana? Saya tiga musim sebenarnya Sebenarnya tahun keempat itu cuman Ya ada sesuatu dalam hal Karena gak cocok aja Hanya saya lari ke Persija Yang bawa Coach Bendol Oke Nah di Di Apa namanya Di Balik papan Itu kan dipanggil pertama kali timnas Iya benar Itu event apa ya? Itu Papial Asia Kualifikasi 2003 berarti? Eh 2003 2000 2000 Barangan Ya Budi Sudar Oh iya Oh iya Oh iya BP Aliudin Oh iya Oh Itu pertama kali dipanggil Orang tua kayak apa lagi tuh? Ya Alhamdulillah Yang pasti orang tua bangga lah ya Ya artinya Bukan cuman orang tua ya Keluarga semua Masuk banget Karena saya Tau nya keluarga Tau nya orang-orang di kampung Saya datang Kuliah itu Ketika mereka lihat Saya sudah mulai Tampil di TV Di layar TV Dengan Saya di sepak bola itu Nah disitu mereka baru tau Oh ternyata Safri main bola Begitu disana Nah itu Saya juga gak pernah bilang Kalau saya main bola Di Jogja Itu gak pernah Ketika udah keluar-keluar Mulai di Sleman itu Nah disitu baru mulai tau Pas saya kebetulan Dipanggil timnas Pas dibalik papan Lagi naik-naiknya Ya itu lebih Rame lagi lah Tapi ada tanya lagi Di Twitter nih Apakah nomor 29 itu dipakai dari dulu Benar 29 itu Ternyata Dari awal saya karir Di sepak bola Di PSS Sleman 29 Di balik papan juga 29 Oh ketinas doang ya 29 29 itu apa sih Maknanya Sebenarnya gak ada maknanya Itu cuma karena Awal saya Dapatnya itu Dapat jersey nomor 29 Ya itu aja yang saya pakai 29 Oke kebetulan sudah Ajan lohor Jadi Saya beri dulu Nanti ada video ketiga Kita bahas soal persija Dan Pila FF ya Iya Dan Pila FF Tunggu ya Tunggu bener loh ya Ini seru nih ceritanya Ini gak nyangka saya Dengan musafri sepanjang Ceritanya Thank you ya Video ketiga Dan keempat nanti Bisa jadi 5 video Oke thank you SDR Sempandetarkam Pandengin terus SDR Sempandes SDR Sempandes